Pesawat Lion Air tujuan Jakarta, Pangkal Pinang jatuh di perairan Laut Jawa beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin 29 Oktober 2018. Lokasi jatuhnya pesawat yang membawa 188 penumpang yang terdiri dari 181 penumpang dan 8 kru kabin dapat ditemui oleh petugas SAR dari jejak tumpahan bahan bakar di Tanjung Karawang. Pihak Basarnas menyatakan pesawat kini berada dalam kedalaman 35 meter. Pesawat terakhir diidentifikasi berada pada ketinggian 1580 meter dan baru mengudara selama kurang lebih 13 menit.